Bukan suami Nagita Slavina namanya jika tidak menghadirkan gebrakan baru di dunia entertain tanah air. Seperti baru-baru ini tepatnya pada tanggal 5 Januari 2021, Ayah Rafathar Malik Ahmad itu telah mengumumkan terkait program barunya yang dinamakan The Nick Influencer. Acara yang baru diluncurkan itu merupakan program ajang pencaran bakat yang tidak terbatas hanya pada satu keahlian saja. Hatirnya The Nick Influencer ini merupakan jembatan bagi mereka yang ingin sukses dan menginspirasi banyak orang. Dan acara baru yang digagas oleh Rafathar Malik Ahmad lewat Trans Entertainment ini bekerjasama dengan Antevi, yang dimana sudah terpilih 40 peserta dari 350 ribu orang yang mengikuti audisi secara online. Namun setelah acara The Nick Influencer itu dimulai pada tanggal 8 Januari 2021 dan pada tanggal 9 Januari 2021 kemarin, sudah ada dari sebagian peserta yang tersisi atau dipulangkan dari kompetisi tersebut. Selain itu, penonton dapat menyaksikan The Nick Influencer setiap Jumat dan kegiatan sehari-hari para peserta dalam The Nick Influencer Diary, mulai tanggal 11 Januari 2021 setiap hari Senin sampai Kamis pukul 22.00 WIB dan Sabtu Minggu pukul 16.00 WIB.